ya suaranya pun tenang kita matikan dulu suara gemercik air yang satu lagi ya agar kalian fokus di sini ya Oke sobat kicau ini ya mantap ya kan ini baru mantap sobat kicau persis seperti di kali ya di sungai yang jernih di dekat hutan ya kalau kalian masa kecil kalian sering main ya main-main mandi di air ini ada jangkrik ya mantap kan sobat kicau mania suaranya jadi ini untuk hiburan ya hiburan murai batu kalian agar dia jangan stres ini batu batang di sini selamat pagi sobat kicau mania jumpa lagi di channel kita kali ini kita akan membuat konten tentang alat perdam ya sobat kicau mania ini banyak yang bertanya di grup kicau mania di grup peternak burung murai batu nusantara bagaimana agar suara gemercik air ini bisa sampai ke kandang tidak mengganggu aktivitas burung murai batu betina yang sedang mengeram jadi inilah jawabannya sobat kicau mania kita buat konten kita pun pakai seperti ini dengan bahan-bahan sederhana jadi pertama-tama sobat kicau harus beli ini ya ini alat yang digunakan mesin mesin celup ini ya mesin celup di akuarium ini mereknya Sakai Pro kita beli akuarium powerhead gini kekuatannya 1.600 sobat kicau mania ya gini harganya kalau di toko akuarium sekitar Rp70.000 ya sebenarnya ada yang lebih bagus dari ini sebenarnya ini produk yang nomor dua lah betulnya kita kalau enggak salah belinya kalau di tempat saya di daerah saya ini sekitar 75.000 ya ini hemat listrik sobat kicau mania ya akuarium power jadi dia akan membuat suara air dan suara gemercik air sobat kicau mania kemudian nanti kita akan tunjukkan yang sangat sederhana bahkan tanpa modal tapi kita buat konten yang ini dulu ya agar kalian tahu ini bisa kalian letak di kandang atau di dekat sebelah kandang ya jangan terlalu letak di dalam jadi kita pakai akuarium power ini ya untuk membuat suara air agar terapi di kandang itu menjadi menyenangkan menjadi adem suasananya sobat kicau mania memang terbukti kalau untuk di peternakan itu sangat ampuh bahkan kalau ada kesibukan kita sehari-hari dekat kandang hampir tidak terdeteksi ya oleh burung murai batu yang sedang mengeram jadi dia tetap fokus mendengarkan suara air ya sobat kicau mania oke sobat kicau mania ini kita siapkan bahan-bahan saya ini sobat kicau mania saya buatnya seperti ini jadi disini ada bahan-bahannya sobat kicau mania ya ini akurium pom ya ini mesin celup sobat kicau mania kalian harus beli yang mesin celup tapi mencelupkannya hanya sebatas ini akhirnya tidak usah dicelup semua ya kalau kita batas ini nanti ada di videonya telah selesai video ini yang pertama kita beli ini ya sobat kicau mania kedua saya siapkan batu kali ya batu gunung untuk membuat hantaman suara air ya jadi air itu menghantam ini nanti nembaknya ke sini kemudian batu bata ya sobat kicau mania kita pakai batu bata ini untuk membuat gelombang air jadi bisa kalian simak sobat kicau mania ya tonton video ini sampai habis let's go kemudian ada di sana ember ya anggaplah ember ini sebenarnya bekas yang tidak terpakai lagi ya kalau kalian punya di rumah kalian ya bekas tempat buat mandi anak kalian kalau tidak terpakai bisa pakai ini atau bisa kalian beli ember barulah tokonya dan penting kita ini tidak harus mewah sobat kicau mania kita tidak mesti membuat kolam yang besar seperti itu nanti kita hias itu nanti ya yang penting sekarang ini kandang kita ini kelengkapannya komplit perfect ya jadi yang penting kalau untuk petanakan murah ini bukan kandangnya sobat kicau mania bukan bagus tempatnya yang penting hasilnya bagus sobat kicau mania ya seperti tempat saya ini tidak terlalu mewah tapi yang penting semua kandang hasil sobat kicau mania oke ikuti terus videonya let's go Oke sobat kicau mania ini sudah kita bersihkan ya tempat wadah ya anggaplah ini ember gitu kan yang penting suaranya ini sobat kicau mania ya ini mesinnya tadi ya mesin pump ya pompa bukan pompa ini sebenarnya mesin akuarium mesin celup ya jadi dia ini kita kasih tahu dulu ya sobat kicau mania ya kalau kalian beli ini ini harus posisi di basar posisi tenggelam ya agar tahan dan awet karena ini memang mesin celup sobat kicau mania ya untuk di akuarium lebih jelasnya bisa kalian tanya ke toko akuarium jadi kita hanya mempraktekkan caranya untuk membuat suara gelombang air dan gemecik air yang benar-benar bagus untuk kandang murai untuk peternakan kita oke sobat kicau mania disini kan ada ini semacam karat perkat ini ya ini kita tensel seperti ini sebab kicau dan dan langsung menempel aman begitu kemudian kabelnya itu sudah kita colok disana ya sobat kicau ya kelihatan ya ya seperti ini ya kita atur ketinggiannya nanti disanya kemudian batu kali sobat kicau mania seperti ini kalau kita kita meletakkan posisinya seperti ini ya ya kan jadi dia akan nembak air ke sini ini bisa diatur sobat kicau mania ya atau seperti ini saya pakai ini karena dia ini bisa ditidurkan seperti ini batunya sobat kicau mania jadi dia nembak ada percikan kemudian ini batu bata agar menjadi pusaran air dan gelombang disini sobat kicau mania nanti kalian bisa lihat ya hasilnya kita isi airnya sobat kicau mania sobat kicau mania langsung saja kita isi airnya ya perlahan saja oke sobat kicau mania ini tidak usah terlalu penuh ya yang penting disini di batu kali ini ada air nanti bunyi seperti ini dengarannya sobat kicau ya Nah seperti ini nanti oke sobat kicau mania kita colok dulu kabelnya ya dari dalam ya oke sobat kicau mania inilah suara gemercik air dan gelombang air mirip di batu kali kalau kalian sering mandi sungai ya di batu kali seperti ini suaranya sobat kicau mania gemercik airnya dapat ya suaranya pun tenang kita matikan dulu suara gemercik air yang satu lagi ya agar kalian fokus disini ya oke sobat kicau mania mantap ya kan ini baru mantap sobat kicau persis seperti di kali ya di sungai yang jernih di dekat hutan ya kalau kalian masa kecil kalian sering main ya main-main mangi di air ini ada jangkriknya mantap kan sobat kicau mania suaranya jadi ini untuk hiburan ya hiburan murai batu kalian agar dia jangan stres ini batu batang disini jadi ini baratnya semburan air ya semburan air batu kali jatuh ke sini ini adalah ibaratnya batu yang terbentur ya untuk gelombang ini sebenarnya kita belakangnya otodidak saja sobat kicau mania yang penting suaranya benar-benar luar biasa ya kalau untuk menyetel suaranya menaikkan suara ini tidak ada setelannya di sini bisa di cemun itu tapi kita bisa menyetelnya seperti ini ya ini bisa ditegakkan seperti ini kemudian batu 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 ini kita dorong ke depan seperti ini suaranya lebih kencang nih sobat kicau mania ya seperti ini gimana sobat kicau mania mantap kan ini yang kita pakai irit biayanya enggak mahal kok jadi kita hanya modalnya beli mesin ini aja kalau untuk batu batu ini kita ambil bekas-bekas atau batu yang lain juga enggak apa-apa enggak senyak maski batu batu sebagai cemun ya satu kali karena kita disini banyak batu kali sebagai cemun yang seperti ini batu yang kita pakai batu kali ini kalian ambil yang tipis yang geteng saja sobat kicau Oke kita fokus ke suara gemercik air yang kita buat ini ya ini kalau burung murah batu kalian melihat ini bukan melihat mendengar saja ya dia akan tenang sobat kicau mania ya kalau lagi mengeram telurnya dia akan tenang jadi kalau ada manusia di sekitarnya yang beraktif tersendekat kandang pun dia akan tetap tenang sobat kicau mania karena memang terapi terapi seperti di alam liar ini lebih efektif sobat kicau mania jadi kalau kalau untuk burung murah batu kita yang lagi mengeram kadang-kadang siang malam kita hidupkan kalau burung murah batunya agak sedikit rewel ya sobat kicau mania tapi kalau burung murah batu kalian tidak rewel enggak pakai juga enggak apa-apa sobat kicau mania ya ini banyak keluhan di grup kita di petanak burung murah batu ya kalau ada suara yang terlalu berisik ya suara-suara lain maksudnya itu itu indukannya langsung membuang telur membuang anak atau memakan telur itu banyak sobat kicau mania dan itu memang bukan berita bohong itu faktanya seperti itu di murah batu ini karakternya beda-beda kalau dia merasa tidak nyaman dengan suasana kandang maka dia akan membuang telurnya atau buang anaknya karena itu kita butuh yang terapi seperti ini sebagai semuanya tapi kalau kita ini biasanya pakai yang ini hidupnya ini pagi sore dan malam hari saja siang-siang tidak sebagai semuanya itu digantung selera kalian oke sebagi semuanya itu sudah pembahasan kita semoga bermanfaat untuk kalian semua jangan lupa like subscribe dan share semuanya terima kasih salam jauh mania jadi ini memang untuk terapi seperti semuanya ya suara gemerci air ya ini bukan lebih banyak lagi ngobrol sama anak-anaknya seperti semuanya ya tenang sejuk ini mereka merasa seperti alam ada suara-suara gemerci air mereka bersenang-senang terima kasih salam jauh mania selamat menikmati